Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, penumpang kereta api Indonesia yang turun di stasiun Jebar kini tidak perlu jauh berjalan kaki untuk mencari angkutan umum sebab telah tersedia tenda antar jemput ojek. Spot baru di area stasiun KAI DOP 9 Jebar tersebut didirikan oleh para ojek pangkalan atau OPANG dan ojek online atau OJOL. Seperti ini suasana tenda penjemputan penumpang OJOL dan OPANG di kawasan stasiun Kereta Api DOP 9, Kelurahan Jeberlor, Kecamatan Patrang, Kami Siang. Para pengemudi ojek online dan pangkalan yang tergabung dalam kooperasi Giat Bersama ini telah mendirikan tenda penjemputan penumpang selama sepekan terakhir. Pendirian tenda ini merupakan salah satu solusi untuk para OJOL maupun OPANG agar tidak terjadi kembali konflik antar keduanya dalam mencari calon penumpang. Tujuannya untuk edukasi biar ini jemputnya dipindah di dalam, sudah tidak di depan Indomaret lagi. Jadi kita sudah jemput di dalam, diberikan tenda. Artinya tenda ini untuk OPANG juga? Semua. Jadi kita ngomongnya semua yang sudah ada di daerah kawasan stasiun, ada OPANG, ada tukang beka, dan ada online. Ya, ini sudah kita, bukan berdamai sudah, kita berkeluarga sudah mas. Kita sudah menjadi satu, jadi keluarga besar namanya kooperasi Giat Besar. Alhamdulillah kalau kita ngomong konsumen, konsumen sangat senang sekali karena memang ini yang diharap-harapkan konsumen selama ini, kemungkinan ini akan berlanjut terus-menerus dan kita akan jadi selalu keluarga. Kalau masalah tenda untuk online, tidak maupang, ya jangan sayang, jarinya kondisif aja. Kalau dari penumpang nggak biasa, mana yang dapat rezeki, ya itu yang dapat. Artinya lebih kondisif ini, ya. Ya, harapannya ke depannya lebih kondisif lah, aman. Itu aja. Sementara salah satu penumpang, Fakih, mengaku pendirian tenda penjemputan ini sangat membantu. Jika sebelumnya penumpang kereta api yang turun di stasiun Jember harus berjalan kaki ke jalan PB Sudirman untuk mendapatkan jasa ojek online, kini sudah cukup menunggu di tenda penjemputan yang jaraknya relatif dekat. Diharapkan kooperasi giat bersama ini dapat berjalan seterusnya untuk menjaga kondusifitas antara ojek pangkalan dan ojek online ataupun moda transportasi lainnya. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KJTV.